Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya untuk hari ini teman-teman mudah-mudahan saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya tidak kurang saat apapun juga jadi video kali ini di channel Ayana Spasi K14 teman-teman saya lagi ada di Guanghamun Square ya tepatnya dan nanti saya akan lihat patung militer yang di depan sana sama ada patung bapak pencipta hanggel Korea ya hanggel huruf-huruf Korea maksudnya ya nah sekaligus nanti mau ke dalam juga masuk ke apa istana Gyeongbokung ya teman-teman ya nah nanti keseruannya disana seperti apa kita ikuti nanti teman-teman ya teman-teman saya udah di tempatnya di depannya patung laksamana di Sunshin ya teman-teman ya oh iya jadi untuk apa Guanghamun Square ini tepatnya dibuka tanggal 1 Agustus sekitar tahun 2009 lalu ya teman-teman ya nah ini jadi si saya lihatin ya untuk apa patung laksamana di Sunshin ya teman-teman ya jadi dikenal dengan ketangguhan ya teman-teman ya dulu ya nah ini apa di depannya ada air mancur ini teman-teman jadi simbol dari ketangguhan laksamana di Sunshin teman-teman ya nah ini nah kita kalau misalnya teman-teman mau apa ke lihat patung ini atau pergi ke sini ke Guanghamun Square ini teman-teman bisa apa bisa turun nanti keluar di exit 9 teman-teman ya seperti di depan sini jadi situasi sekarang saat ini tidak terlalu rame teman-teman ya karena memang mungkin tidak banyak yang dibuka juga tempat-tempat wisata ya teman-teman karena ada wabah ini ya teman-teman ini hari ini memang bener-bener panas banget ya terus cuatanya juga langitnya biru teman-teman ya oh iya dan ini sering dipakai lokasi syuting juga teman-teman ya salah satunya drama Korea yang lagi nge-hit sekarang ya The King siapa? Li Minho ya nah ini teman-teman bisa keluar lewat sini ya exit 9 sini ya nah itu satu lagi kita pergi ke apa bapak pencipta huruf warnya ya Hangel ya Bapak Sejong Raja Agung Korea teman-teman ya jadi untuk turisnya sendiri teman-teman mungkin hanya beberapa orang ya kebanyakan memang lokal ya yang datang ke sini tapi jalanan memang rame teman-teman udah normal biasa ya tapi tetap disini kita juga apa dianjurkan dianjurkan tetap harus pakai masker kalau keluar teman-teman ya dan disarankan tidak apa mengunjungi dulu tempat-tempat yang kayak hiburan yang terlalu banyak orang teman-teman ya jaga jarak lah intinya teman-teman dan harus jaga kesehatan ya jaga kebersihan ya teman-teman ya nah ini tempatnya di depan saya patungnya Raja Sejong Dewang ya Sejong Dewang nah ini Bapak pencipta apa huruf karya hanggel ya teman-teman ya ini tepatnya yang biasanya disini apa penuh banget banyak orang yang memang apa untuk foto ya teman-teman ya ini huruf-huruf hanggel ya teman-teman nah itu kita ke depan lurus terus ke istana Gyeongbokgung ya teman-teman ya nah nanti di dalam seperti apa kita lihat ke depan nanti teman-teman ya jadi situasi saat ini ya ini tempatnya hari apa ini tempatnya hari hari Senin teman-teman ya tanggal 1 Juni kalau gak salah ya iya 1 Juni tahun 2020 ini teman-teman ini di apa buang hanggung square ya teman-teman jadi saya banyak waktu teman-teman ya bisa pergi kemana-mana tapi ya tetap saya juga juga mau tiap hari pergi keluar karena memang apa situasinya lagi seperti ini ya teman-teman harap dimaklum saja karena juga saya sering ngikutin apa situasi di apa di Korea sekarang seperti apa saya suka lihat berita juga teman-teman ya kadang-kadang saya lihat di info KBRI juga teman-teman jadi kita bisa lihat situasi saat ini harus kita harus seperti apa dalam menghadapi apa COVID-19 ini teman-teman ya yang harus dilakukan kita sebagai apa pendatang disini teman-teman ya selamat menikmati ini paling yang foto-foto satu dua orang teman-teman ya biasanya tahu sendiri teman-teman disini itu apa ya aku sih pasti banyak orang yang pergi kesini untuk hubungi ini karena memang mungkin gak abdul ya teman-teman kalau misalkan ke Korea tidak mengunjungi apa dua pantung yang tersebut ya teman-teman yang di depan tadi sama istana Pyongbukung itu teman-teman ya kayaknya sih ditutup teman-teman gak bisa masuk cuma hanya di pelatarannya saja di depan ya kita lihat nanti ke dalam ya teman-teman ya kembali lagi sedikit lama ya teman-teman ya untuk tampuk leranya sendiri selamat menikmati ini akan nyebrang ya masih ada satu apa zebra cross lagi ya teman-teman satu penyebrangan lagi tempatnya sana ya teman-teman selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati